Intro Barong Brutuk memang hanya salah satu bagian dari keseluruhan upacara ngusa bekapat Brutuk di desa Trunyan, Kintamani, Bangli. Sebelum Barong Brutuk ditarikan, beberapa prosesi lainnya yang tak kalah menarik juga dilakukan. Beberapa hari sebelum puncak upacara ngusa bekapat yang diisi dengan sesolahan Barong Brutuk, masyarakat desa Trunyan melaksanakan ritual sakral lainnya, yakni Manjang Karma. Dalam ritual Manjang Karma, seluruh perwujudan ide betara dikeluarkan atau ditedunkan. Prosesi yang diikuti dengan sangat hikmat oleh semua lapisan masyarakat desa Trunyan ini, merupakan simbol bahwa ide betara berkenan untuk menyaksikan kesiapan pelaksanaan menjelang puncak karya ngusa bekapat Brutuk. Dari semua arca dan perlingga ide betara yang dijunjung ke Penataran Pura, terdapat diantaranya sepasang gamelan slonding. Gamelan tradisional yang diwarisi Turun-Temurun ini rupanya sangat disakralkan warga setempat karena dianggap merupakan perwujudan betara indera dan betara gangga. Slonding ini adalah perwujudannya seperti gong, kan demikian ya, seperti gong. Namun di Trunyan ini, slonding itu adalah merupakan sesuunan juga, yaitu perwujudan ide betara, yang perwujudan tabi pokulun ratu sakti betara gangga, betara indera. Selanjutnya, dalam prosesi manjang karma tersebut, kedua slonding akan dipakai untuk mengiringi tarian sakral khas desa Trunyan, yakni Megamel. Tarian atau ritual Megamel hanya dilakukan oleh para peduluan atau prajuru adat desa adat Trunyan. Tarian ini melambangkan bagaimana tata cara masyarakat Trunyan melaksanakan kehidupan sosial beragama mereka. Gerakan tarian seirama dengan iringan gamelan slonding yang sederhana. Dua orang akan membawa tua untuk dibagi-bagikan pada para penari. Selain tarian yang sederhana, di salah satu bagian ritual Megamel ini juga terjadi sebuah dialog yang dilakukan para penari sepuh ini. Sebuah dialog tentang filsafat kehidupan yang mendalam. Selain Megamel, layaknya upacara-upacara besar di Bali, dipersembahkan pula sejumlah tarian sakral lainnya seperti rejang. Para daa bunga, sebutan untuk para pemudi, akan menari mempersembahkan hiburan pada para dewa dan dewi. Terima kasih telah menonton! Diikuti pula dengan tarian-tarian lainnya, disaksikan seluruh masyarakat desa Trunyan, dan mereka yang datang jauh-jauh untuk melakukan pemujaan di Pura Ratu Sakti Pancering Jagad Trunyan. Ritual Megamel tak hanya dilakukan di siang hari. Karena pada malam hari, mereka juga melakukannya di tempat berbeda di areal Pura. Jika megamel di siang hari dilakukan di penataran, maka pada malam harinya, megamel dilakukan di Jabet Tengah di Balai Agung Pura dengan proses yang sama. Besok adalah saatnya para ratu berutuk mesolah atau menari. Maka malam ini persiapan terakhir harus dilakukan, yakni nedunang dui berutuk atau mengeluarkan seluruh tapel atau topeng barong berutuk. Ini bukan ritual biasa, melainkan ritual yang paling sakral menjelang pelaksanaan pementasan barong berutuk keesokan harinya. Lewat tengah malam, para truna berkumpul di areal penileman, areal paling suci di Pura Ratu Sakti Pancering Jagad. Semua tapel diturunkan, diperiksa kondisinya satu demi satu. Terdapat sekitar 25 tapel dengan raut wajah berbeda. Berbeda dengan tapel barong yang dikenal pada umumnya di Bali, tapel-tapel dui berutuk ini masih sangat tradisional. Dan yang lebih penting, tak ada yang mengetahui kapan persisnya tapel-tapel ini dibuat. Karena menurut para sesepuh desa setempat, mereka sudah menerima tapel tersebut begitu saja. Kami seingat, kami belum pernah dibuat di turunan itu. Kami sudah mewarisi secara turun-temurun. Nah ini benar-benar betul-betul tapel yang turun dari beliau. Belum pernah merenovasi atau rusak, cuma mengasih bedak saja untuk membersihkan kembali. Puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, tapel dui berutuk ini nyaris tak pernah diperbaharui. Para teruna hanya membersihkannya saat musabek kapat berutuk tiba. Seperti malam itu. Dalam keheningan, mereka dengan kusyuk membersihkan tapel-tapel ide dui berutuk. Terima kasih telah menonton!